Hai baik di video kali ini saya akan menjelaskan dasar kontaktor ya di sini saya akan nyobain star kontaktor memakai selektor switch seperti ini teman-teman di sini ada dua buah no ya di sini ini adalah selektor tiga posisi ya yang banyak sekali dipasang di panel-panel Oke Nah nah sekarang Bagaimana cara memasangkan ke kontaktor ini teman-teman ini adalah teori sederhana ya di sini saya hanya edukasi saja karena masih banyak yang mengabaikan dasar kontaktor ini jadi saya harap teman-teman bisa memahami dasar kontaktor ini Oke berhubung di sini saya memakai selektor switch jadi apa bedanya sih dengan memakai push button sebelum saya menjelaskan perbedaannya apa dengan memakai push button di sini saya akan pasangkan dulu untuk pengkabelannya ya teman-teman kalian harap disimak untuk pemasangan kabelnya jika teman-teman ingin mempraktikannya jika teman-teman butuh wiringnya silahkan download saja di komentar yang sudah saya pin oke di sini saya akan bahas dan saya akan pasang step-by-step bagaimana pemasangan kabelnya Nah di sini ada MCB 2-pole ya teman-teman bisa juga memakai yang satu pol tetapi di sini saya menggunakan yang dua pol yang merek scene sini juga saya memakai kontaktor yang merek scene juga sebenarnya semua kontaktor juga sama ada koilnya juga ya A1 A2 tetapi kontaktor scene ini menurut saya lumayan bagus ya karena ada dua buah inputan A1 A2 ada di sini dan ada di atas ini dan di sini saya menggunakan selektor suite yang merek Larkin teman-teman jika teman-teman ingin order silahkan saja ya linknya ada di deskripsi tidak usah lama-lama lagi nah sekarang saya akan pasangkan di sini mulai dari MCB dulu di sini yang dari inputan MCB sudah saya pasang ya yaitu fasa dan netral yang fasa yang warna hitam ini yang netral yang warna biru ini nah sini sudah saya pasangkan nih sekarang kita pasangkan yang arah output MCB saya akan pasangkan yang sisi fasa yaitu yang sini yang fasa ini kita pasangkan dulu ke selektor suite teman-teman nah di sini berhubung ada dua NO ya sudah saya gabungkan di sini jika teman-teman ingin memakai dua buah inputan di sini tetapi di sini saya akan hubungkan hanya satu inputan saja yaitu yang sisi kanan ini atau sisi kiri ini oke saya akan pasangkan dulu dari MCB yang fasanya ini dimasukkan langsung ke nomor tiga aja di sini supaya tidak bingung ya Nah lihat teman-teman sudah saya pasangkan ya di sini bisa kita lihat dari MCB dua pol atau yang fasanya kita masukkan ke nomor tiga si selektor switch ini Nah selanjutnya yang nomor empat sini teman-teman kita pasangkan ke A1 kontaktor yang ada di sini berhubung di sini koilnya ada di depan kita langsung saja masukkan ke sini teman-teman Oke saya pasangkan dulu ya Nah lihat teman-teman sudah saya pasangkan juga dari nomor empat selektor switch dimasukkan ke A1 kontaktor karena koil ini adalah AC teman-teman bisa belak-balik ya mau ke A2 dulu silahkan mau ke A1 dulu silahkan di sini saya pasangkan ke A1 dulu Nah selanjutnya dari A2 sini kita langsung hubungkan ke MCB dua pol yaitu ke netralnya teman-teman Oke saya pasangkan dulu ya nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman bisa dilihat di sini sudah saya pasangkan untuk yang dari netral yang MCB dua pol dimasukkan ke A2 kontaktor Nah di sini sudah selesai pemasangannya teman-teman untuk dasarnya nih karena nanti akan saya on-kan si kontaktor ini menggunakan selektor switch ini ini biasanya sering digunakan di pompa air ya jika teman-teman ingin pasang dengan rangkaian sederhana ini baik sekarang saya akan uji coba teman-teman dengan mengon-kan dulu untuk MCB nya dan nanti kita on-kan kita start dari selektor switch ini teman-teman Oke teman-teman bisa kita lihat kita on-kan dulu untuk MCB2 polnya Nah di sini sudah standby tegangan masuk ke selektor switch teman-teman nah berhubung tadi kita pasangnya si fasanya itu di area sini ya maka kita akan on-kannya ke sisi kiri saya baik di sini saya akan on-kan lihat teman-teman lihat untuk kontaktornya ya 321 nah lihat teman-teman di sini untuk kontaktornya bekerja ini prinsip dasar dari kontaktor teman-teman Oke kita off kan lagi ketengahin lagi si selektornya teman-teman 321 nah lihat kembali lagi untuk si kontaktornya kalau memakai selektor switch kita hanya menggunakan satu buah saja selektor switch untuk mengon-off kan si kontaktor ini jika kita menggunakan push button dan kita harus menggunakan dua buah push button stop dan star yaitu stop adalah NC star adalah NO kayak gitu teman-teman kalau pakai selektor switch kayak gini kita tinggal on-kan saja langsung menggunakan selektor ini kita coba on-kan lagi ya 321 nah on-kan untuk kontaktornya kita off-kan lagi nah disini sudah off kembali untuk kontaktornya kalau kita selektornya pindahin ke kanan tidak akan terjadi apa-apa karena disini dipasangnya yaitu di area sini teman-teman kalau teman-teman teman-teman memakai dua kontaktor bisa dipasang di sini ntar Oke saya akan pasang ke nanti ya untuk yang dua kontaktornya supaya teman-teman pada paham ya untuk dasar ini saya harap teman-teman bisa memahami untuk dasar kontaktor ini ya jika ada yang beranggapan ini adalah tutorial yang tidak berguna silahkan di skip saja karena ini khusus yang dasar-dasar saja teman-teman Oke baik terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ditunggu untuk video saya yang selanjutnya